Pak Jamin, ada satu lagi sorotan publik terhadap RKHUHP ini yaitu tentang hukum adat. RKHUHP memberikan ruang bagi hukum adat untuk menegakkan hukum jika tidak ada dalam RKHUHP di pasal 2 dan pasal 595. Nah apakah ini berarti jika terjadi pidana tapi di mata adat bukan pidana, maka pelanggaran bisa berlindung di bawah hukum adat? Atau masuk pasal living law ini justru RKHUHP tidak bisa dihentikan oleh hukum adat, Pak Jamin? Ya saya sebenarnya kurang setuju dimasukkan dengan pasal ini terkait dengan pidanaan. Harusnya masuk dengan keperdataan boleh, karena menyangkut tentang melakukan mediasi terhadap itu dan juga ganti rugi. Tapi kalau pidanaan itu sangat kurang tepat ya. Karena begini, kita ketahui kemarin ada salah satu pati lah kita bilang ya di daerah bagian timur Indonesia begitu ya, yang tidak mau melakukan apa, diperiksa karena memang hukum adat mereka melindungi mereka begitu. Dan sekarang Mas Alfa bisa bayangkan ya, ada aturan adat yang membuat tindak pidana. Dan orang minoritas di situ yang hukum adatnya berbeda dengan dia melakukan perbuatan pidana. Yang menurut dia tidak melakukan pidana di daerah dia, tapi di daerah situ suatu perbuatan pidana. Nah, ini kan sangat berisiko bagi orang tersebut ya. Dan banyak nanti aturan-aturan yang membuat sanksi pidana yang merugikan kaum minoritas di tempat tersebut. Bisa ada minoritas di tempat-tempat tertentu kan beda-beda ya orangnya. Nah ini yang harus kita perhatikan begitu. Biarlah itu berkembang sebagai living law. Hukum yang hidup dalam masyarakat, apakah itu ada sanksi digunakan atau tidak digunakan, itu diserahkan kepada hakim dalam memutuskan perkara. Jangan dibatasi hakim dengan hukum adat.